Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Adam Marcel, saya mahasiswa IDN Saya buat buku tentang tutorial membuat proyek aplikasi penjualan Yang backendnya itu pakai Laravel dan frontendnya pakai Kotlin di Android Studio Jadi kita bisa mengakses aplikasi kita di aplikasi Android Ini kita bakal belajar bareng membuat hostingan, bikin hostingan juga Ini saya udah buat hosting, sama ini juga subdomain, kalian juga bisa pakai subdomainan nama kalian sendiri Ini pakainya adamarsel.com, nama saya Adam, nanti bisa terserah mau siapa ya Rizah Hidayat, Ferry, Sitorus, terserah, sign in misalkan ya Di sini, kita kalau frontendnya di web itu makanya template admin LTE Ini bawaan template admin LTE Kita bakal belajar nanti membuat grafik penjualan di chartjs.org Ada pun menunya, ini ada user, supplier, pegawai, kategori, produk, agent Di user ada dua yang bisa mengaksesnya, ada admin sama Dita, Dita ini staff Kalian juga bisa create pegawai kalian sendiri, user kalian sendiri Supplier bisa kalian tambahkan, ini ada 4, nanti kalian bisa tambahin lagi satu lagi terserah Terus ada pegawai, pegawai ini bisa kalian create, bisa kalian edit, bisa kalian delete Ada kategori produk, ada pakaian, celana, kesehatan, bisa kalian tambah lagi Bisa juga search by name, misalkan celana kategorinya ya Nanti muncul dia, setelah celana doang yang lainnya hilang Produk, ada banyak produk Dan stoknya juga dinamis, stoknya bisa bertambah, bisa berkurang sesuai transaksi masuk yang kalian bakal iniin Dan juga harganya, kita nanti bakal belajar cara setting harganya dengan format rupiah Terus agen Ada pun agen Kita ini bakal buat agennya dengan API Jadi kita buat agennya ini di Postman Postman ini adalah aplikasi untuk mentesting API Jadi kan yang tujuannya kan kita bakal emang pengen bikin API ya Biar bisa diakses di aplikasi Android Jadi untuk testing di webnya kita menggunakan ini Postman 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 ini get agen Eh insert agen disini Ada pun latitude sama longitude Ini kan kita juga bisa mengakses ini ya map ya Nanti kita bakal belajar deh cara mengakses map gimana Dan ini untuk marker positionnya Ini berdasarkan latitude sama longitude yang kita inputkan di Postman ini Kalau misalkan latitude sama longitude nya gak benar ya Jalan sih cuman gak bakal muncul ini marker positionnya Soalnya kan setiap daerah kan memiliki koordinatif masing-masing tuh Itu nih ada pemiliknya Bu Yuyun Marcel adik saya Rizal Abdullah supplier saya bener-bener Karya Pratama Abadi supplier saya Terus setelah itu transaksi masuk Ini transaksi masuk kalau ini banyak transaksi masuknya kalian bisa juga buat lagi transaksi baru Ada pun report penjualan tuh ada banyak juga Ini kalian kita akan belajar juga nih cara ini download report penjualan dengan PDF Pakainya ini DOM PDF Tuh misalkan ya nih kita gunain tuh Nanti kita bisa download start download open misalkan ya Tuh akan muncul nanti di lokal disk kita Tuh ini nih apa namanya report penjualan kita Terus juga kita juga bisa download report penjualan kita menggunakan Excel Ini kita makanya di mat website Tuh Laravel Excel Coba kita ini download Tuh akan muncul dia formatnya XLSX Tuh Oke Sekarang coba kita lihat front endnya ya tampilannya di aplikasi Android Ini tampilan HP saya Disini kita bakal akses aplikasinya Ini namanya aplikasi penjualan Ini tampilan home nya, home activity nya Main activity maksudnya ya main activity nya Disini ada profile Tuh ini nama lengkapnya verisitorus terlihat dari Ini kan kita mengaksesnya pakai API Ya jadi ini sesuai dengan pegawai Pegawai yang kita punya Tuh Ferry Kita juga bisa misalkan kita logout nih Terus kita Nah kalau misalkan kita logout nanti tulisan profile nya hilang Karena kita mau mengakses profile siapa kan Coba kita masuk lagi Kita aksesnya dengan nama mufti Mufti 123456 Kalau misalkan passwordnya salah Ini passwordnya salah kalau gak salah Tuh username dan password tidak sesuai 1,2,3,4,5,6 Submit Maka masuk Kalau misalkan kita lihat profile Namanya mufti ramdhani Kayak gitu ya Kita logout lagi Kita ganti namanya pakai ferry Aja soalnya ferry udah Ini udah saya setting-setting dia Transaksinya Oke Sekarang kita ke agent Tuh di agent Ini toko-toko yang kita inputkan Ini berdasarkan Agen yang sudah kita inputkan di postman sini Kayak gitu guys Sesuai kan Abdullah Shop Ada kan Abdullah Shop Orang Rakyat Kalau misalkan kita klik gambarnya Misalkan karya pertama abadi Kita klik gambarnya Aduh maaf-maaf Gak kelihatan ya tadi ya Tuh Ini token Tuh kan Kelihatan kan lagi Ini juga ada Kita juga gunakan Gunain swipe refresh layout Misalkan kita klik nih Toko bunga gajah mada Ini detail aplikasinya Ada mapnya Kita nih menggunakan ini ya Mapnya tuh API keynya menggunakan Console.developer.google Kayak gitu Kalau kelihatan kan Kita silang misalkan Kita juga bisa create toko baru Misalkan Misalkan nama Tokonya Kantin IDN lah ya Kantin IDN Pemilik tokonya Tuan Takur deh Tuan Takur Alamatnya jalan Daye Suka negara Jonggol Gitu-gitu ya Atur lokasi Nah kalau atur lokasi Kita Nggak bisa nulis Textnya Tapi kita diarahkan Langsung ke lokasinya Lokasinya kan di jebar usai Set Misalkan nih Kita Arahin ke jonggol Ke SMKIDN Ini dia nih Tuh Nanti Kalau misalkan kita simpan Nanti muncul Latitude Longitude Gambarnya juga bisa kita setting Jadi kita nih Bakal mengakses Gallery guys Nih misalkan nih Asrama Ini asrama Di Cirebon Kita simpan Agen berhasil disimpan Atau Mana Kantin IDN Ada kan Coba sekarang kita Ke transaksi Tuh Ini beberapa transaksi Yang sudah saya testing Coba kita create Transaksi baru Buat transaksi baru Tuh Tambah produk Kalau misalkan kita langsung Check out Keranjang kosong Tulisannya Tosnya Tambah produk Kita pilih produk Nah disini muncul Tiga kategori Sesuai dengan Kategori yang Kita Taruh disini kan Tuh Biar juga kan Coba pilih kategori Pakaian Kalau 10 Satu Mau berapa banyak Satu ini kita Pakainya number text Tambahkan Tuh Kita tambah lagi Produk Celana Celana Misalkan Celana kantor Satu Coba kita Ini ya Hapus keranjang Kita hapus satu dulu Nanti kita ke hapus Hapus celana kantor Set Hapus Nah nanti dia Refresh sendiri Atau enggak Kita hapus keranjang Menggunakan tombol Yang di kanan atas Hapus keranjang Nanti dia akan Mengeluarkan Alert dialog Konfirmasi Hapus semua item Dalam keranjang Hapus Itu kita testing Testing lah ya sekalian Coba kita Tambahkan lagi Celana Celana jean Tambahkan Satu Tambah produk Kita misalkan Butuh baju Kemeja putih Satu Nah Kalau misalkan kita Check out langsung Bakal ada Error nih Tulisannya dipilih Agent Tuh Merah-merah disitu Karena emang kita Udah kasih hitam Tanda merah gitu Kita harus pilih Agent dulu Pilih agent Kita misalkan Pilih agenda Cantin IDN Set Check out Check out Berhasil Coba kita lihat Di transaksinya Tuh ini Lihat Transaksinya Lihat detail Tuh celana jean Sama kemeja putih Sudah kita Check out kan Nomor fakturnya Juga sudah muncul Bikin sendiri dia Nomor fakturnya Ya mungkin Itu dari saya Nanti Tutorial Apa Ini bakal saya share Di youtube Bukunya juga Bakal dipublish Insyaallah Dan juga Source code nya Sama Beberapa Kayak file-file Google Drive Gitu-gitu Nanti bakal saya Taruh Di deskripsi youtube Mungkin seperti itu Saja dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa